Pemirsa, ini adalah akwarium isolasi bibit gurameh sebelum benar-benar ditebar di kolam yang lebih besar. Kita harus memastikan dulu bahwa bibit ikan yang kita beli di peternak ikan itu sudah steril, tidak mengandung penyakit jamur dan lain-lain. Di sini airnya seris, jadi kita bisa mengawasi kondisi bibit ikan yang sudah sebesar rokok. Nah, di sini dipastikan sudah sehat, baru nanti ditebar di kolam yang lebih besar, nanti akan ditebar di sini. Ini kolam ukuran 1x2 meter terbuat dari terpal untuk lahan sempit dia. Nah, ini akwarium untuk mengisolasi bugu dari bibit yang kemarin dibeli di petan ikan. Jangan langsung dicampurkan ke kolam yang besar. Jika khawatirkan, ikan-ikan yang sudah sehat di kolam besar terserah penyakit yang dibawa oleh ikan yang baru dibeli dari petani. Di sini kita pastikan, ya 1 bulan lah ya, di cek di sini kalau masih ada jamur, di kaki obat, di garam, ya. Kemudian dia sudah lahap atau belum. Ya, nah ini kalau kita melihat daun talak ini sudah banyak dimakan. Ya, alhamdulillah sepertinya ikan-ikannya sudah mau makan, sudah sehat. Tapi kalau ada jamur, nanti kita harus beli garam rosok, ya, garam ikan. Kita harus masukkan di sini supaya jamur yang nempel di kulit gurameh tersebut rontok, ya. Oke, kita lihat ikannya ini. Nih, ini bibitnya. Ini bibit yang kemarin habis beli di petani. Kita isolasi dulu selama 1 bulan di sini. Oke, demikian tadi cara terbaik untuk pembesaran bibit gurameh yang habis dibeli dari petani, ya. Jangan langsung dimasukkan. Ini kayaknya nih, kita bisa lihat di sini kondisi dan gurameh, ya. Ada yang sehat, ada yang tidak. Ya, ya, kelihatan di sini. Kita harus pasang, apa namanya, obat, ya. Demikian saja. Terima kasih. Selamat mencoba budidaya ikan gurameh di lahan sempit dengan kolam tepal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.